Jujur ruang tunggunya pun super estetik banget Kalian bisa banget loh foto-foto disini friend Atau bikin konten Bener-bener desain interiornya tuh vintage Kayak di luar negeri gitu loh, iya gak sih? Dan ini adalah Dan ini dia sunsetnya friend Walaupun mendung Tapi alhamdulillah ada sunset dikit Jujur cantik banget loh Kalian kalo sore-sore disini ngeteh atau ngopi sambil nikmatin suasana Apalagi kalo sunsetnya full Wah perfect banget sih Jadi ini kurang lebih Kita menemukan hidden gem 30 menit dari Jakarta friend Iseng main ke Trans Studio Mall Cibubur Dan akhirnya kita nemuin penginapan Welcome back to In My Journey Di setiap jajah kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Eka Rijal Waduh-waduh kita ada dimana nih? Kalo followers In My Journey pasti tau deh Yap, kita lagi ada di Jakarta Eh lebih tepatnya kita menemukan hidden gem 30 menit dari Jakarta friend Iseng main ke Trans Studio Mall Cibubur Dan akhirnya kita nemuin penginapan Noni Swiss Cibubur Dan kali ini kita mustikation disini Masya Allah Dari bangunan depannya aja udah bikin penasaran Oke sini-sini masuk Nah jadi ini tempat parkir motornya ya friend Kalian bisa parkir disitu kalo bawa motor Dan ini tempat parkir mobilnya Jadi menurut aku area parkirnya pun luas banget ya Oke deh sekarang kita masuk ke dalam lobby Kalo kalian penasaran kalian wajib banget tonton sampe akhir Jangan di skip Oke Happy watching Selamat datang di lobbynya Noni Swiss Cibubur Kita ke sebelah kiri dulu Jadi disini adalah area tempat untuk kalian nunggu check in ya check out ya friend Jujur ruang tunggunya pun super estetik banget Kalian bisa banget loh foto-foto disini friend Atau bikin konten Bener-bener desain interiornya tuh vintage Kayak di luar negeri gitu loh Iya gak sih Dan ini adalah resepsionisnya Nanti kalian check in aja kok disitu ya friend Untuk check innya super lancar banget Dan gak ada deposit ya Pas kita dateng kamarnya udah ready Yeay Sekarang saatnya kita ke kamar yuk Let's go Nah for your information Jadi kamar kita tuh udah di lantai 3 friend Hal min 1 kita udah request kamarnya pengen view trans studio mall Jadi view ngadep ke depan gitu loh friend Nah nanti ada tanda 301 sampe 3010 ke sebelah kiri Tapi aku mau nge-share kalian ini Jadi disini juga ada balkon yang tak hadap-hadap gitu loh friend Ngerti gak sih? Ini pun bagus banget untuk kalian jadiin spot foto gitu loh Cuma kali ini aku dan Karijal pengen kamar yang adep trans studio mall Jadi let's go Kita ke kamar Seriusan di luarang mau masuk ke kamar tuh Banyak banget lukisan-lukisan Kayak di Belanda gitu loh vibesnya Walaupun kita belum pernah ke Belanda ya Oke friend gustatnya kita ke kamar Tuh liat deh luarang menuju kamarnya cantik banget ya Dan kita udah sampai di kamar kita 305 Masya Allah barakallah Tau gak sih di setiap sudutnya nonihwist Cububur tuh bener-bener estetik semua Jadi kalian bisa banget foto-foto disini gitu loh friend Buat kalian yang suka foto-foto terwajib banget sih cobain Jadi di lorong mau ke kamar pun kalian bisa foto-foto Mantep banget deh seriusan Oke sekarang kita masuk ke dalam view Gak sabar Masya Allah Tapi liat dulu ini sinematiknya Masya Allah kita udah sampai di kamarnya Ini tuh super gemes banget friend Tanpa basa-basa lagi yuk setnya kita Room tour time Kita mulai dari sini Jadi itu adalah pintu masuknya Nanti kalian masuk ke luas itu Di sebelah kiri adalah ini pintu kamar mandinya Tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya friend Oke Di depan kamar mandi disini ada semacam pantry gitu friend Disediakan piring sendok gelas dan ada wastafel Terus di paling ujung ada kettle atau teko listrik Jadi enak banget ya Walaupun disini gak ada kitchen Tapi di harga 500 ribuan Ini wah banget sih Ada fasilitas pantry ya gak Dan tadaam Jadi ini adalah area tempat tidurnya friend Insya Allah berkalo Super estetik banget ya Oke sekarang kita maju-maju-maju Nah jadi ini tempat tidurnya friend Tempat tidurnya pun super duper nyaman banget Untuk desain interiornya vintage modern gitu loh friend Bener-bener unik estetik gitu loh Di tengah-tengahnya itu dikasih lukisan gitu Jadi bener-bener mempercantik ruangan gitu loh friend Dan yang paling aku seningin disini Kita dikasih bantal guling Masya Allah Dikasih bantalnya banyak lagi Jadi aku ngerebutan sama Karijal Next disini ada lemari Dan disediakan handuk juga Jadi buat kalian yang mau staycation disini lama Enak banget Nih kita buka ya lemarinya Jadi kalian bisa ngegantung baju disini friend Atau kalian juga bisa naruh barang-barang kalian di dalam situ ya Jujur tempat handuknya lucu banget Eh terus dikasih sendal hotel juga Dan ada lukisan juga disini Terus disini juga ada laci Pokoknya enak banget dia buat nyimpen barang disitu Oke kita lanjut White aku mau ngasih tau kalian Kalo view kamar kita adalah trans studio Aduh terlalu terang Nah keliatan gak sih trans studionya Gedung warna biru itu adalah trans studio mal jibubur Oke kita lanjut Nah seperti biasa depan tempat tidur selalu TV TV-nya berfungsi dengan sangat baik Dan yang nyen-nengin TV-nya tuh udah smart TV gitu loh friend Jadi kalian bisa nonton Youtube, Netflix Pokoknya jangan lupa untuk nonton Youtube-nya in majority Oke Terus disini juga ada karpet yang super asetik banget friend Dan ada sopa Pertanyaan aku masih sama Fungsi sofa di depan tempat diru tuh apa Kalo kalian tau Kalian komen oke Lanjut kita kesini Nah disini juga ada area tempat kalian ngerjain sesuatu Maksud aku Kalo kalian kesini bisnis strip Terus ada kerjaan Kalian bisa banget ngerjain disitu ya friend Oke Nah disini Insya Allah sih akan nyaman banget Ditambah nih wifi-nya super kenceng Eh disini ada cemilan Tapi berbayar ya friend Oke Baiklah kita lanjut ke sebelah sini friend Disini ada perinan menu gitu Untuk kalian yang kelaparan Bisa pesen makanan disini Atau online Next disediakan air mineral ya friend of course Ada lukisan juga disini Dan ini sih yang bikin Dig 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 Apahan sih kak Jadi view dari kamar kita adalah Transstudio Mall Cibubur Bayangin jalan kaki dari hotel Cuma 5 menit doang Siapa yang mau ke Transstudio Mall Cibubur Wajib nginep disini Enak banget Terus ya balkongnya juga super duper asetik banget Berasa di luar negeri tau gak sih Pokoknya kalian jangan lupa foto-foto Oke Dan sekarang saatnya kita bathroom tour Nah jadi ini kamar mandinya friend Pas dibuka disini ada toilet Untuk WC nya of course WC duduk ya Ada tong sampah Tisu juga Dan ada lukisan yang tengah-tengah Lucu banget Oke baiklah kita lanjut ke area sini friend Nah jadi area sini tuh ada wastafel Terus ini juga disediakan hand soap gitu ya Untuk kalian cuci tangan Terus di sampingnya ada sikat gigi juga Dan of course jodohnya kaca Kacanya gak begitu besar banget Tapi cukuplah Terus untuk lampunya tuh terang Jadi kalian enak deh buat dandan nih Lanjutin ini adalah area tempat mandinya friend Oh iya untuk showernya Cuma ada shower yang dipegang ya friend yang ini Dan water deternya berfungsi dengan baik Plus seperti biasa disediakan sabun dan shampoo ya disini ya Overall kamar mandinya good Oke friendku saatnya kita bahas harga dulu Ingat harga sewaktu-waktu bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Kak Rijal pesen nonis whiskey bubur ini via ticketed Untuk harga mulai dari 500-600 ribuan aja loh friend Itu pun tergantung kalian staycation di weekend atau di weekday Kalau kemarin aku dan Kak Rijal ambil tipe kamar yang standar queen room only tanpa breakfast FYI jangan lupa request kamar view trend studio mall ya Oh iya kalian bisa dapetin promo loh Dengan cara yang sering kita share Kalian tinggal gunain kode promo dari ticketed.com yang journey500k Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan sampai dengan 500 ribu Lihat ya dari harga 600 ribu plus plus kalian jadi tinggal bayar 570 ribuan aja Mantap banget kan Promo ini minimal transaksinya juga hanya 200 ribu net Berlaku sampai 31 Maret 2023 Dan periode inapnya kapanpun Jadi kalian bisa pesen sekarang untuk staycation kapan aja Buktikan murahnya beli di aplikasi ticketed.com sekarang Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah Ingat ada jaminan harga termurah dari ticketed.com Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan ticket points Pesan kamar hotel murah di ticketed.com sekarang Gak ada alasan lagi gak pake ticketed.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Selamat sore Oke friend gue jadi kita sekarang mau ajak kalian untuk kelihatan rupopnya Let's go Jadi kita udah di lantai paling atas nih friend Bisa dibilang rupopnya nonis wis Nanti kita mau ke ujung sana Dan ini dia sunsetnya friend Walaupun mendung Tapi alhamdulillah ada sunset dikit Jujur cantik banget loh kalian kalau sore-sore disini Ngeteh atau ngopi sambil nikmatin suasana Apalagi kalau sunsetnya full Wah perfect banget sih Jadi ini kurang lebih rupopnya nonis wis Pokoknya terwajib sore-sore kalian kesini Oke Nah ini kita turun lagi Aku mau kasih tau kalian Restorannya nonis wis Ini kita udah dateng sih di restorannya Jadi ini semacam area luarnya gitu ya friend Kalian boleh pilih sih mau makan di luar apa makan di dalem Oh iya pas ngidap disini kita ambilnya room only friend Nah ini kregel mau makan siang disini mau cobain gitu loh Jadi kurang lebih menu-menunya kayak gitu ya friend Kalian tinggal pause and screenshot aja oke Nah ini dia kregel jadi ngobain nasi gorengnya dan kopi susunya Untuk harga nasi gorengnya itu 45 ribu Lumayan juga ya Sama kopi susunya itu 15 ribuan Tapi buat hangout Terus buat foto-foto Kalian wajib banget sih cobain nonis wis ini Karena nih ya setiap sudutnya itu super estetik banget Nah ini dia dalemnya restorannya friend Kebayang gak sih tiap sudutnya itu estetik banget Jadi kalian bisa foto dimanapun Mau foto bikin konten video dan lain-lain Pokoknya enak banget Kalian bisa makan di area sini atau di luar yang tadi aku ceritain Duh beneran dia bener-bener tertata juga gitu loh Dan dirawat ya jadi enak bersih Oke deh friendku Kalo gitu sekian dulunya video kita kali ini Insya Allah kita ketemu di video-video selanjutnya Atau di kota-kota selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum